Halo, selamat datang kembali di JJR46TV Jadi, kali ini saya berada di Danau Ranau Sumatera Selatan Tepatnya lagi di Wisma Pusri, guys Kita rencana di sini nginep satu malam untuk menikmati udara yang segar di area sekitaran Danau Ranau Kalau teman-teman lihat, suasana masih asri, masih sejuk Pemandangannya juga masih memanjakan mata, ya guys Ya, indah ya Jadi, kalau teman-teman mau ke Danau Ranau Bisa menginap di Wisma Pusri, guys Dan menikmati keindahan dan keasrian Danau Ranau Jadi, hari ini hari Minggu ya guys Jadi, pengunjung di Wisma Pusri ini Ya, agak sedikit rame Rame lah bisa dibilang, mah Tentanya parkir yang sampai ke jalan-jalan Tapi sebenarnya, ini parkir di jalan ini Itu yang protesnya yang di sebelah kanan tadi, guys Kalau untuk yang di pinggir danau itu ada Tentanya parkirnya Sendiri lagi di Yang kita lewatin tadi dan di depan situ Dan untuk ke lobby Teman-teman bisa ke atas sana Karena lobby-nya berada di atas Nah, ini daftar harga masuk Untuk teman-teman yang mau daftar Tau daftar harga masuknya bisa di stop Nah, itu parkiran mobil Yang untuk di pinggir danau sama Cuma, karena penuh Jadi, saya nginepnya Bukan yang protes yang di pinggir danau Melainkan yang ada di sebelah kanan Yang di bukit, guys Indah ya, guys Saya pemandangannya ya Apalagi di saat pagi hari Udara masih segar Sore hari Bisa Melihat keindahan Matahari yang terbenam Pokoknya indah deh I want to take you home with me I want to take you home with me I want to take you home with me Nah, itu lobby untuk tempat kita Pembayaran atau ingin menyewa kotes di Wisma Pusri itu Teman-teman bisa ke atas sini dan masuk ke ruangan lobby Wisma Pusri ya, guys Jadi, disini banyak kotes-kotes yang bisa teman-teman sewa Ada yang di tengah danau Ada yang di dikit Yang besar Yang keluarga besar Bisa Pas yang Bisa sewa Yang di bukit Yang besar, guys Yang ada Garasi mobil yang langsung disana Jadi, keindahan Danorana juga Bisa dilihat dari Parkiran lobby juga ya, guys Ini sebenarnya Yang teman-teman lihat di video ini Lebih indah lagi Kalau teman-teman bisa datang langsung ke Wisma Pusri dan Orano, guys Tempatnya bagus Jadi, buat teman-teman yang mau ke Dana Orano, mungkin bisa menginap di Wisma Pusri Kalau menurut saya sih, pas saya menginap disini, saya senang karena bagus ya pemandangannya ya Jadi, tempatnya juga masih asri Jadi, kita di saat malam hari juga kita bisa makan ikan segar Karena ikan langsung dapat di Donorana, sekitaran Wisma Pusri ini Banyak juga warung-warung di luar sana, guys Kita bisa makan malam disana Ataupun makan siang di hotel Wisma Pusri pun ada Cuma kebetulan saya dan keluarga kemarin makannya di luar Nah, ini teman-teman penyeberangan yang ada di penginapan Wisma Pusri, guys Infonya dari orang-orang sih Orang ini naik kapal ini nyeberang mau ke kemanian panas, guys Cuma saya dan keluarga ini kebetulan gak ikut nyeberang Karena anak-anak masih takut Takut, takut, takut penggelam dia bilang Nah, dia bilang, takut penggelam Ya, sudah itu Jadi, begitu sudah ceritanya Jadi, kami sekeluarga sudah Tidak ada yang nyeberang Infonya begitu sudah tanya-tanya Tidak ada yang nyeberang, kami Cuma melihat orang-orang saja yang nyeberang Untuk mandi air panas Keseberang sana, guys Untuk kongkosnya, ya Sudah tahu juga Berapa Jadi, teman-teman yang mau menginap di sini Di Wisma Pusri Teman-teman juga bisa menyeberang Menggunakan perahu Untuk mandi air panas Di seberang sana, guys Tidak ada saya pemandangan, ya Teman-teman juga bisa camping di sini Nah, untuk dia campingnya, Anda tahu Gratis atau bayar lagi Untuk mendirikan tenda campingnya Ini saya rekam di saat pagi hari Jadi, masih udara ini masih Masih enak banget, guys Masih segar Pemenangannya juga masih indah Jadi, sebenarnya Lebih indah kalau teman-teman datang di sini Kalau teman-teman lihat di video ini Sudah bagus Apalagi kalau datang Nah, lebih bagus lagi Begitu, teman-teman Nah, itu kontok itu Kontok tempat makan, guys Cuma di luar Wisma Pusri Nah, murah Saya kemarin makan malam Makan malam di sana murah Ikannya juga masih segar Jadi, teman-teman Tonton aja video sampai habis ya Saya juga mau Cerita banyak-banyak juga Sebenarnya, ada juga Ada cerita edukasi di sini Kalau saya juga tidak tahu apa-apa Saya lupa juga Biaya Menginapnya berapa di sana Lupa juga ongkos Perahunya berangnya berapa Nah, teman-teman lihat ada keindahan aja Di Wisma Pusri Di video ini Tonton sampai habis Karena Masih teman-teman masih Pingin banyak yang mau dilihat Keindahan-keindahan Yang bisa saya perlihatkan ke teman-teman Di saat saya menginap di Wisma Pusri Sumatera Selatan Danau Rano, guys Jadi, kalau teman-teman sudah lihat video saya Mungkin bisa jadi referensi teman-teman Untuk bisa menginap Memilih Hotel yang akan Teman-teman Jadi tempat Tinggal selama menginap Di daerah Danau Rano, guys Sebenarnya, ada banyak hotel di sini Cuma yang kemarin kebetulan Saya itu Melihat ada Wisma Pusri Saya langsung belok kiri Langsung masuk Nah, jadi akhirnya saya menginap di sini Dan setelah saya nonton Youtube Ternyata Selain Wisma Pusri ini Masih banyak Hotel-hotel di sekitaran Danau Rano Cuma menurut saya Selama saya menginap di Wisma Pusri ini Pemandangan yang bagus, guys Ada batu besar, Rob Ada batu besar juga Anak-anak foto di situ Tapi tidak saya perlihatkan nanti di video ini Cuma ada batu besar Bagus buat foto Nah, ini sudah batu besar Jadi, mengantapnya langsung ke Kedan-anak-anak Ke pulau yang besar tadi Ini saya berpuling Di sekitaran Katas-katas yang tingkat Danau Silahkan teman-teman Monton video saya Kalau memang Video ini bisa jadi referensi Untuk teman-teman Menginap di Daerah Danau Rano Teman-teman bisa datang ke Wisma Pusri Oke, selamat menikmati Video yang saya tampilkan Selama saya di Wisma Pusri dan Rano Guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!